Industri di Indonesia terus mengalami perubahan sejak adanya teknologi online. Transaksi online pun kian dipilih konsumen sebab lebih mudah dilakukan. Ya, untuk itulah sejumlah e-commerce besar Indonesia menggelar ajang Hari Belanja Nasional-Nasional untuk mendorong minat masyarakat berbelanja secara online. Peluang bisnis e-commerce di Indonesia masih terus terbuka lebar. Siapapun yang terjun di industri ini masih berharap besar sukses karena pasarnya baru 1% dari total industri retail secara keseluruhan. Tak hanya itu, prospek bisnis e-commerce juga semakin berkembang seiring peningkatan akses internet. Untuk itulah sejumlah e-commerce besar Indonesia menetapkan tanggal 12 Desember sebagai Hari Belanja Online Nasional atau Harbol Nas. Acara ini digagas untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai kemudahan berbelanja online. Selain itu, untuk mendukung perkembangan industri ini, para pelaku bisnis online tanah air juga meminta pemerintah agar memenahi infrastruktur terkait. Salah satunya adalah seperti sistem keamanan konsumen. Struktur yang paling penting pertama adalah dari sisi keamanannya sendiri. Bagaimana data seorang pembeli, kita sebagai pembeli, bisa terjamin dari sisi keamanan ketika bertransaksi. Infrastruktur yang kedua yang dibutuhkan tentunya adalah mekanisme untuk payment-nya. Jadi bagaimana untuk bisa melakukan pembayaran secara mudah, secara aman. Yang infrastruktur yang ketiga yang tentunya dibutuhkan adalah infrastruktur internetnya sendiri. Selain itu, CEO Mataharimol.com Hadi Wenas mengaku jika Indonesia sudah menuju ke arah pemain pasar online yang besar. Dan pemerintah saat ini sudah mulai terbuka dalam membuat kebijakan tentang investasi bisnis online. Pemerintah yang sekarang sih sudah sangat terbuka terus terang. Jadi contohnya kan dengan dibukanya daftar negative list atau ditinjau kembali, direvisi. Itu kan mereka juga mendengarkan masukan-masukan dari para e-commerce termasuk Mataharimol.com melalui IDEA. Jadi tantangan regulasi itu pelan-pelan. Terus dari apa, kita ada tantangan infrastruktur. Pemerintah juga melakukan sesuatu kan. Jadi bukan hanya sekarang bikin kereta api kan, bukan hanya di Jawa aja. Di Sumatera ada kereta, di Kalimantan ada kereta, di Salawesi katanya akan ada juga. Terus tol laut. Saya kira program-program pemerintah untuk membangun infrastruktur itu akan membantu e-commerce juga. Dalam arti pengirimannya akan lebih cepat dan lebih murah. Nantinya dalam ajang belanja nasional yang digelar mulai tanggal 10 hingga 12 Desember 2015 ini, akan dihadirkan pilihan belanja dari 140 e-commerce di tanah air. Bahkan, para pelaku industri e-commerce siap memberikan diskon hingga 90 persen dengan nilai total diskon diperkirakan mencapai 120 miliar rupiah. Aditya Warman, Budi Manurung, Berita 1, Jakarta.